Bers Bersambung Yuk langsung aja ke ceritanya Nah gini, jadi Waktu itu gue sempat mencatat Di hari Waktu kejadian ini terjadi Jadi singkat cerita Ini tuh cerita tentang Seorang Pasien gitu Dan pelajaran berharga Yang gue bisa dapet dari dia Gue bacain aja ya Cerita yang waktu itu Gue catat dan gue akan Ngejelasin konteksnya juga Supaya lebih mudah dimengerti Jadi hari ini Tanggal 20 Januari 2020 Harusnya aku hair ujian bedah Hair ujian bedah itu Maksudnya Jadi kalo di koas itu setelah Ngelasain semuanya Aku tuh kayak ada Beberapa mata pelajaran yang harus Mengulang, gak beberapa sih ada dua Lebih tepatnya anestesi sama bedah Dan waktu itu Aku lagi Harus mengulang ujian Untuk yang bedah Jadi Waktu itu Aku hanya duduk-duduk saja Nunggu ada pasien Di IGD Untuk ujian bedah ini Kita harus Ambil pasien Gitu Jadi kayak harus Memeriksa satu pasien Dan Menuliskan Status pasien ini Membuat perencanaan dan sebagainya Dan itu adalah ujiannya Nah waktu itu saat kami menunggu Tiba-tiba ada pasien baru Ada seorang bapak Sekitar usianya mungkin 60an Datang dengan celana pendek Berwarna terang Kayak warnanya putih Atau pink terang gitu Yang udah berubah warna menjadi merah Merah banget Karena diselimuti darah Temenku itu Anak yang juga jaga Di IGD Bajunya semua berlumuran darah Dan di saat itu juga Dia disuruh ganti baju cepat-cepat Oleh dokter jaga Yang sebenarnya jaga di IGD Karena di dalam dunia kedokteran itu Darah itu bener-bener kayak Apa ya Dihindari banget Kita gak boleh bersentuhan sama darah Pasien gitu loh Karena takutnya Infeksius Kita gak pernah tahu Di dalam darah itu ada Kuman apa Yang paling kita gak mau Tentunya Kayak AIDS Atau Hepatitis gitu Dan Waktu itu Dia langsung disuruh Ganti baju Nah ternyata Bapak ini adalah Seseorang korban Tabrakan Jadi waktu itu Ceritanya bapak ini Sedang menyebrang jalan Bersama istrinya Dan satu orang anak Perempuan Yang umurnya 7 tahun Kata bapak ini Dia waktu itu Sedang jalan Dekat dengan mal Waktu itu ada Jalur bus Transjakarta Mereka sedang menyebrang Dan melewati lagi Pas masuk ke jalur busnya Di saat yang sama Ada motor yang ngebut Dan Nabrak Mereka Istrinya itu Sekarang luka parah Kondisinya di IGD ini Dan Yang di celana dia itu Semua adalah Darah istrinya Istrinya itu Udah gak bergerak Sama sekali Dan nadinya Udah gak teraba Jadi waktu dateng-dateng itu Sudah buruk banget Kondisinya Nah kita kira Waktu itu sudah meninggal Ya memang Kalau nadinya udah gak keraba Itu kemungkinan besar Sudah meninggal Jadi waktu itu Kami memasang EKG Untuk mendokumentasikan Kematian Dari ibu tersebut Maksudnya untuk bukti Di dalam pelaporan Kalau misalkan nanti ada Direkam medis Di Surat-surat Kematian Dan sebagainya Itu disertakan Bukti Nah Ternyata Waktu kita pasangkan Alat EKG ini Tapi ini EKGnya Bukan yang untuk Meriksa jantung Kayak biasa Jadi cuma di tangan Dan di kaki aja Kalau yang biasa itu Udah di dada juga Kalau yang untuk Memeriksa jantung Karena ini hanya Untuk dokumentasi Jadi Yang di tangan aja Nah ternyata Disitu tuh Masih ada sedikit Denyut nadi Ya Dikit banget lah Ibaratnya Kalau misalkan Denyut nadi Orang normal Tuh kayak gini Denyut nadi Ibu itu tuh Waktu itu Kecil banget Udah PEA Gitu loh Nah Tapi Karena masih ada Sedikit denyut nadi Dokter jaga Kami Waktu itu Memutuskan untuk Ya udah gak apa-apa Kita coba tolong dulu aja Jadi kita semua langsung Cepet-cepet Ambil semua alat Pasang monitor Pasang Oksigen Dan Dan Waktu itu gue Melakukan pijat jantung Atau CPR Ke ibu tersebut Berlangsung Berapa menit Gue lupa Waktu itu Udah masuk obat Udah masuk epinefrin Dengan harapan Yang memang tipis Karena Memang udah gak ada Nadinya Dari awal Yang teraba Cuma Di atas Patahannya itu Sorry ya Kalau misalkan Agak-agak ngeri Tapi Gue gak akan Ngasih lihat gambarnya Karena emang Gak ada Juga Itu Kulitnya pun Udah robek Kurang lebih Sepanjang 15 cm Di rumah sakit itu Kalau misalkan Ada luka atau apa Perlu Didokumentasikan Ukurannya Berapa Jenis lukanya Apa Kedalamannya Dan sebagainya Waktu itu Diukur Dan kurang lebih Panjangnya 15 cm Jadi di kepalanya Itu udah kebuka Gede banget Dan gue tuh Bisa ngeliat Pake mata Dengan jelas banget Tuh tengkoraknya Itu tuh patah Gitu loh Jelas banget Patah Karena udah saking Kebuka gedenya Dan Bener-bener Keliatan banget Patahnya Nah Entah kenapa Kali ini tuh Begitu emosional Gitu Saat membantu Bapak dan ibu ini Gue tuh Kayak Di saat ini tuh Gak tega dan sedih Gitu loh Padahal Baru kali Baru kali ini Jujur Gue merasa Kayak bener-bener Kayak menghayatinya Sampai segitunya Banget Gue ngerasa Aduh Tuhan tolongin Bapak Apa Ibu ini Gitu Nah Yang pelajaran berharga Gue dapetin Dari Kasus ini Adalah Sebenernya Bukan dari Kasus Kesehatan ya Bukan dari itu Tapi dari segi Kedewasaan Si bapak ini Dalam menghadapi Keadaan Gue sejujur Salut banget Sama bapak ini Bapak ini tuh Kayak gak Membabi buta Sama sekali Padahal Dengan kondisi Yang separah itu Dengan kondisi Istrinya udah Terkapar Dan Dan kondisinya Udah parah banget Bahkan di celana Dia tuh Udah Darahnya Super duper Banyak HP dia rusak Dia gak tau Dan bahkan Anaknya itu Ketinggalan di lokasi Kejadian Gitu loh Anaknya baru 7 tahun Gue Kalo jadi dia sih Gak kebayang banget Pasti Gue udah marah-marah Atau sedih Atau gimana gitu ya Nah Bapak ini tuh Sangat-sangat bisa Menguasai dirinya Bapak ini tuh Tetep gak marah-marah Meskipun Bapak ini Gue liat Sedih Banget Dia minta Ketolong ke dokter Dan perawat Untuk Aduh tolongin dong Ya kayak seperti Keluarga-keluarga Pasien kebanyakan Gitu ya Pasti kayak Aduh dok Tolong dok Gitu Saat itu Ada seorang Laki-laki muda Disitu Laki-laki muda ini Memegang helm Dia ini Jalan bolak-balik Ke bapak ini Bahkan sampai Menanyakan ke bapak ini Pak kejadiannya Gimana sih Gitu Padahal dalam kondisi Lagi berduka Bahkan Kemudian bapak ini Bapak ini Gak marah gitu loh Sama orang ini Dia bilang Kamu siapa Kenapa kamu ada disini Orang itu bilang Saya gak tau Saya pingsan Tiba-tiba aja Saya udah ada disini Apa bener pak Saya yang nabrak Ayo kita tanya Ke orang yang ada di luar Yang tadi Liat kejadiannya Apa betul Saya yang nabrak Itu menurut gue Hebat banget Kalau bapak ini Gak marah Padahal kondisinya Kayak gini Gue merasa sih Waktu itu Memang pemuda ini Mungkin kayak Kurang peka gitu Atau dia juga Panik dan takut Gitu loh Takut dia yang Ternyata nabrak Dan menyebabkan Ibu itu Meninggal Nah sambil Tetap menolong Si ibu itu Ini gue Mendengar Percakapan itu Sambil gue masih RJP ibu itu Kemudian setelah Berapa lama Pijat jantung Dan udah masuk Obat segala macem Dan gak ada respon Apapun Gak membaik Gak ada Nadi yang teraba Sama sekali Terus semua Tanda-tanda Kematian juga Udah muncul Pupil udah dilatasi Reflex kornea Udah gak ada Akhirnya ibu itu Dinyatakan Meninggal pukul 15 Lewat 10 Bapak ini gak teriak-teriak Bapak ini cuma bilang Kata-kata dalam bahasa Daerah Tionghoa Yang gue juga gak ngerti Sambil sedih Ke istrinya Yang udah gak ada Kemudian Si laki-laki Yang megang helm ini Si pemuda ini Lemes Dia tuh kayak Hah meninggal Gitu Dia kayak Hah meninggal Dia shock Dan Dia kayak nyesel Itu Dan dia minta maaf Ke Bapak ini Bapak ini cuma bilang Yaudah kamu minta maaf aja Ke tante Kamu kenapa sih Aduh Masuk Jalur baswe Masa kamu Gak inget Bapak ini cuma bilang gitu Ke Pemuda itu Bapak ini gak pake nada marah Cuma kayak Orang tua yang nasehatin Orang muda Tapi sambil Dengan nada sedih Bapak ini juga bilang Ke orang-orang lain Tolong dong Anak saya tuh masih disana Dia masih kecil Masih tujuh tahun Dia kayaknya gak parah sih Tadi dia nangis Sambil megang kepalanya Aduh tolong pak Disana juga ada polisi Bahkan bapak ini HPnya juga rusak Karena Ditabrakan itu Handphonenya tuh hancur Layarnya Kayak pecah gitu Hitam semuanya Disini ada yang punya Telepon gak Telepon saya rusak nih Akhirnya dia Pinjem telepon rumah sakit Nah Ceritanya udah Abis sampe disitu aja Disitu aku kayak Eh aku lagi Disitu gue Sedih banget Baru kali ini Gue ngerasa Gue simpatik Banget sama pasien Dan Aku kayak bayangin Gimana ya Gak nyangka Kalau di dunia ini tuh Masih ada ya Orang yang Baik gitu loh Masih ada orang yang Apa ya Sebaik itu gitu loh Yang beda lah Dari manusia lainnya Yang pernah gue liat Gitu loh Gak pernah gue Ngeliat Teladan yang Begitu Bagus Gitu loh Dari orang Penguasaan diri Yang se Besar itu Jadi Dari cerita ini Yang gue ambil itu Kita harusnya Sebagai manusia Mau jadi lebih baik lagi Dan Gue kayak belajar Kayak maksudnya Bapak itu aja bisa Menguasai dirinya Sebaik itu Kita pun Gak menutup kemungkinan Juga bisa Kalau kita mau belajar Dan berusaha terus Gitu aja sih Oke Segitu dulu Untuk video kali ini Gimana Kalian Apa Pernah juga Mengalami suatu Pengalaman yang Berkesan banget Memberi kalian pelajaran Dalam hidup ini Kalian boleh share Di komen di bawah ini Dan jangan lupa Like video ini Subscribe ke channel gue Kalau belum Dan tenang ada notification bell Nonton juga video-video gue Yang lainnya Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya